Jagat dunia hiburan kembali berduka. Ya, penyanyi rohani Melita Patricia Sidabutar atau yang akrab di sampah Melita Sidabutar menghembuskan nafas terakhirnya, Senin 8 April 2024 kemarin. Menghadap sang maha pencipta di usianya yang masih muda 23 tahun. Melita seolah ingin menyusul kembarannya Melisa yang lebih dahulu pergi ke pangkuan Tuhan. Lantas seperti apa kilas balik momen haru Melita saat melepas kepergian sang kakak kembar untuk selama-lamanya di tahun 2020 silam. Dan seperti apa tangisan Melita ketika melihat sang kakak harus lebih dulu meninggalkannya pada kala itu. Benarkah pula lagu baru yang dirilis oleh Melita sebelum kepergiannya adalah wujud kerinduannya akan sang kakak yang kini telah bertemu di surga. Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Masih segar dalam ingatan bagaimana dunia hiburan tanah air dibuat berduka dengan kepergian penyanyi yang juga peserta ajang pencarian bakat Melisa Priscila Sidabutar yang meninggal dunia pada 8 Desember 2020 silam. Meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda 19 tahun. Kepergian Melisa memang menjadi pukulan berat bagi saudara kembarnya Melita Sidabutar yang saat itu menyampaikan sedikit ucapannya di depan pusara sang kakak dengan berlinang air mata. Shalom. Shalom. Semuanya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan sahabat alamah umah Melisa. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemerahan Tuhan. Saat ini kita telah dikatakan paham dita tadi menanamkan Melisa untuk membuat tunas-tunas baru bagi kemuliaan Yesus. Kami dari pihak keluarga sangat berterima kasih atas semua kebaikan, semua perhatian yang diberikan kepada kami di mana Melisa Priscila Sidabutar telah menghadap penciptanya dan dia telah bersama-sama dengan Kristus saat ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Teddy Lusli atas semua yang diberikan dan kesaksiannya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Melvin dan semua pekerjaan tidurias yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Biarlah Tuhan membalaskan semua kebaikan, memberkati Bapak-Bapak semua di mana pun berada bersama dengan keluarga. Berkat melimpah untuk Bapak. Dan semua saudara-saudaraku, saudaraku yang bersimpati, yang berbaik hati. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat untuk kita semua atas kebaikan, perhatian yang Kali diberikan kepada kami. Kami itu semuanya ya. Berterima kasih untuk Dini. Oh makasih, Kak. Asih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak semua. Yang udah ada di sini. Mau luangin waktunya. Semuanya untuk Melisa. Aku sendiri sebagai kembaran. Aku anggap dia role model. Oh makasih tadi udah sharing. Aku sama Melisa gak pernah selandar. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget. Melisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Terima kasih ya semua. Menghabiskan hampir seluruh waktu dan hidupnya bersama sang kakak kembar, Melita tentu masih ingat betul ucapan yang selalu keluar dari mulut kakaknya. Ya, sebagai adik yang hanya terpaut beberapa detik dari sang kakak, Melita tentu banyak mengambil pelajaran dan teladan dari Melisa yang dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit hati yang dideritanya. Menurut Melita, sang kakak adalah pribadi yang selalu mengingat dan juga meneladani ajaran Tuhan dan menjadi role modelnya sehingga di akhir kepergiannya pun, Melita cukup mendapatkan pelajaran dari sang kakak. Dia yang nanyain aku, abang-abang juga, bapak-bapak. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dikari di dunia. Dia pikirannya lurus, cuma mau sama Tuhan Yesus. Melisa itu 19 tahun. Dia tanggal 1 Januari 2020, 20 tahun lah. Tapi tanggal 8 Desember 2020 ini, sebelum sebulan, sebelum 20 tahun dia sudah pulang-pulang ke Soronga. Itu nanti, jadi dia mulai kecilkan sudah ikutin sekolah minggu. Jadi kakak-kakaknya itu semua kan masukan atau diajarin kakak-kakak sekolah minggunya itu sangat banyak. Jadi ya mereka belajar dari situ ya. Nah setelah mereka semakin meranjak dewasa atau SMP sudah memasuk ke remaja. Setelah mereka SMA, masuklah mereka ke kaum muda di gereja. Yang namanya, kalau di gereja kami kan namanya Buanerges. Itu luar biasa itu. Memang anak-anak muda dilatih di situ untuk ya bagaimana menghormati orang, bagaimana sesuai firman Tuhan ya. Itu luar biasa. Melisa itu anak seperti anak yang lain. Istilahnya ya gimana ya. Kalau bagi saya spesial sama Melita. Satu karena cahaya dan kedua memang dekat sekali ke saya. Teman curhat saya. Ya banyak kasih nasehat. Walaupun masih muda begitu. Ya karena dia banyak pelayanan kan. Dan memang mereka ini kan saya pribadi mulai kecil. Mereka sama mamanya selalu kita bawa dalam pelayanan. Apapun itu. Karena Tuhan kasih mereka talenta untuk bernyanyi. Ya puji Tuhan mereka bisa ya. Jadi mereka banyak kan ya ikut di pelayanan. Kalau di mata saya ya terbaik. Istilahnya ya teman bagi saya. Di dalam keluarga mereka ya biasa aja gitu loh. Saling mengayangi sama abang-abangnya. Komunikasi kita berterbaik. Di balik kesedihannya yang sangat dalam. Atas kepergian sang kakak yang lebih dahulu harus meninggal. Melita pun berusaha tegar dan juga ikhlas. Tidak percaya istri yang bersama Tuhan. Tuhan ini super karam. Dia lagi nyai-nyai di sorga. Tidak percaya istri yang bersama Tuhan. Tapi Tuhan itu sayang kakak. Sayang kakak kita. Sayang adik kita. Sayang Melissa Priscil lagi. Tidak percaya istri. Ya karena kan memang. Karena kita kan kekristianan begitu hanya. Ya mengucap syukur aja atas kebaikan Tuhannya. Walaupun kita berduka secara jasmani. Tapi ya kita yakinin, keyakinan kita dia sudah di sorga bersama Tuhan. Setali tiga uang dengan Melita. Momen kepergian Melisa tentu menjadi pukulan telak bagi keluarga besarnya. Karena menurut sang ayah, anaknya tidak menderita sakit apapun. Bahkan tidak pernah mengeluhkan sakit apapun sepanjang hidupnya. Namun takdir berkata lain, Melisa pun harus kembali kepada sang pencipta lebih dulu. Dan meninggalkan kembarannya Melita yang hari Senin 8 April kemarin menyusul sang kakak tercinta ke pangkuan Tuhan. Jadi gini sebetulnya kan dia waktu itu setelah Idol ya, setelah Helium 123, kan selesai tuh dia pulang. Pulang udah dua minggu lah, jalan tiga minggu kan. Hari Sabtu, hari Jumat dia dapat jadwal pelayanan di gereja. Terus hari Sabtu dia rasa kurang enak badan, dia minta izin untuk tidak pelayanan kan. Terus dikasih izin, minggu masih biasa, minggu sore dia sudah mulai lemah gitu loh. Jadi ya sudah karena masih baru kan ya Senin, ya kita di rumah dululah kan gitu. Terus di rumah ya kita kasih makanan, kasih obat gitu. Udah mendingan, sampai malam enak ya. Terus malam selesanya dia, kita lihat kok gak ada perubahan kan gitu. Selasa pagi, kita bawa ke rumah sakit, kita cek darah, cek darah normal semua. Cuman katanya ada tipes, percapekan mungkin kan. Memang dia kan ada, apa, darah rendah. Darah rendah dia ada, kita akan kurang, sebetulnya kurang enggak lah gitu loh. Kurang gimana ya. Terus setelah itu, ini kok nafasnya kok gak normal menurut rumah sakit ya. Jadi yaudah deh di apa dulu? Di apa namanya? Di ronsen dulu. Di ronsen lah kan. Ternyata di ronsen, setelah di ronsen, ada apa namanya, di katuk jantungnya itu, bukan jantung, jantungnya bagus. Di katuk jantungnya katanya ada pembesaran, bukan pemengkakannya. Pembesaran, sedikit. Karena di rumah sakit tersebut, tidak ada fasilitas dokter jantung. Jadi kita bawa lah pulang dulu ke rumah. Kita mau bawa ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya. Kita udah mau ke mitra keluarga Bekasi. Sebelum ke sana, kita bawa dulu ke rumah. Bawa ke rumah, karena dia belum makan siang kan. Udah rencana kan mau makan siang dulu. Nah, sampai rumah kita doa dulu. Doa, perjalanan kudus. Nah, habis itu dia tenang aja. Habis itu setelah itu dia bilang, apa maka toilet gitu loh. Tapi udah lemah. Tapi gak ada tanda-tanda apapun. Nah, jadi saya angkat lah gitu loh. Toilet. Terus dipegang mamanya sama adiknya si Melita kan. Saya tinggal kan, karena kan cewek kan. Saya tunggu di ruang tamu. Gak ada lima menit saya dipanggil. Ada apa, ini udah lemah banget. Yaudah, pas saya angkat, saya jalan kira-kira 3-4 meter dari toilet. Agak, membiru dia. Sangat cepat, membiru. Terus, udah. Menyusul sang kakak tercinta, banyak yang tidak menyangka jika Melita pun harus mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang masih sangat muda. Lantas, seperti apakah kronologi meninggalnya Melita? Benarkah ia meninggal dunia karena penyakit yang sama yang diderita oleh kakak kembarnya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Pastikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Ya, tak ada yang lebih menyakitkan di mana seorang ibu dan ayah harus menyaksikan anak tercintanya meninggal lebih dulu. Menyaksikan, sang anak sudah terbujur kaku dan dibaringkan di dalam peti. Ibunda mendiang Melita terlihat tidak bisa membendung air matanya hingga beberapa kali harus ditenangkan oleh rekan-rekannya. Ironisnya, anak kembar yang hanya terpaut usia beberapa detik tersebut sama-sama meninggal di usia yang masih muda. Di mana, Melisa meninggal di usia 19 tahun pada 8 Desember 2020. Sedangkan Melita di usia 23 tahun di tanggal 8 April 2024. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang berjalan terhormat. Terima kasih, karena apatinya terhadap Melita. Perkenalkan saya abangnya Melita, saya Ronald, mewakili keluarga ingin memberikan statement bahwa memang benar Melita telah berpulang tadi pagi, lebih jam 10 pagi. Jadi untuk itu, untuk sekarang keluarga yang ditinggalkan, kami masih merasa sedih. Dan mungkin kita minta kepada teman-teman media untuk memberikan dukungan dalam doa saja. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan tadi. Yang jelas, saya sangat mencintai adik saya. Kita semua sangat kehilangan. Benar-benar sedih. Jadi saya juga sendiri kalau misalkan ditanya, saya juga bingung apa-apa. Karena jujur kan, sampai juga dari pihak keluarga masih bingung jawabin ini, itu, itu. Tapi yang jelas, saya sangat sedih. Dan minta tolong untuk teman-teman media, bantuannya dalam doa. Setali tiga uang dengan sang bunda, hal serupa juga diperlihatkan oleh Ronald, kakak Melita, dan Melisa yang terus menatap jenasa sang adik yang sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit di bilangan Serpong, Tangerang, Banten. Namun, takdir pun berkata lain, Melita pun dikabarkan meninggal dunia setelah sesaat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Lantas, seperti apakah kronologis meninggalnya Melita sidabutan, menurut sang kakak? Ya, Melita dirawat di Eka Hospital tadi pagi. Gak lama, lalu gak pulang. Untuk diagnosa dokter sih gagalnya, itu dari dokter. Dan nanti, mungkin lain kali ini, saya kasih tahu. Sebelum jam 10 pasti. Tadi pagi kita kumasak. Lagi gak banyak komunitas, lagi bed rest saja. Mohon dokumen doa dan juga dokumen buat keluarga daripada militas yang aku tahu. Pemakamannya dimana, Pak? Pemakamannya dimana? Untuk bejanya, yang pasti hari ini hari Kamis. Untuk tempatnya nanti mungkin akan dikitar ke rumah lagi. Sementara itu, sosok Melita dan Melisa memang diketahui sama-sama ikut dalam ajang pencarian bakar yang diadakan di tahun 2020 silam. Lantas, seperti apakah para sahabat melihat sosok Melita semasa hidupnya? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intense Sejak kepergian sang kakak, Melita diketahui mulai kembali aktif ke dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Tak cukup sampai di situ. Di akhir hayatnya, Melita pun juga banyak aktif dalam kegiatan rohani di beberapa gereja yang mengundangnya. Bahkan, ia pun sempat menelurkan sebuah lagu rohani bertajuk penolong dalam kesesakan yang baru saja dirilis pada 3 April 2024 kemarin. Kita tuh orangnya, jadi sebelum saya sambil intemen Intense juga Jadi mereka bener-bener anak yang baik banget Dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng Apa ya, saya ngomongnya sampe merinding sih Karena mereka bener-bener baik banget orangnya Pure banget, melayani Tuhan Dan melihat mereka sedih banget sih Apalagi dalam kondisi dimana saat ini Orang banyak tahu apa yang dialamin karena kebaikan Tuhan Ini bener-bener suatu hal yang keluarganya juga alamin Luar biasa sih, aku juga gak bisa ngomong sih Dan orangnya bener-bener baik, pure, tulus Cari Tuhan banget Dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih Memperkesan secara personal sih Dia waktu, dia tuh suka pernah ada yang bully dia Terus kadang dia suka lapor ke aku, cerita Ya aku berusaha untuk menguatkan dia secara sisi diriman Tuhan sih Supaya dia juga bisa makin ongoing Karena pasti bully selalu ada kan Jadi dia berusaha untuk sharing Karena agak susah juga sih Kadang orang kalau mau cerita masalah kan Gak semua orang mau terbuka Doanya yang pasti Melita Udah bersama Tuhan Yang pasti orang yang ditinggalkan Juga Tuhan akan memberikan penghiburan Yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan Karena nih, papa mamanya pasti terpukul Kakak-kakaknya juga terpukul Jadi aku rasa, berharap yang terbaik buat Melita Udah bersama dengan Melisa Ya Sabi, surga udah punya Seorang penyanyi Dua penyanyi yang luar biasa Dan mereka pasti akan penyanyi yang luar biasa sih Selamat jalan melitasi debutan Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers Channel Intense Investigasi Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,